Hai semuanya balik lagi sama Ampoksel Oke jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya biar Windows 11 kita lebih cepat biar enak dan semangat kita gunakan saat bekerja Soalnya kalau bawaan pabriknya sering ngelak sangat lambat saat buka file scrolling buka banyak tab buka aplikasi editor dan lain sebagainya Pusing aku dibuatnya Dan sesungguhnya bang aku juga takut memodifikasi laptop atau komputerku Jangan sampai salah setting saya sota sistemnya jadi error bang Tenang Saso trik ini sudah anda terapkan di laptopku dan sampai hari ini masih aman entah etok hari Kalau error sistemnya nanti di reset ulang laptopnya atau PCnya Bercanda ya Tapi sebelum kita lanjut di dislike video ini gak usah di subscribe biar tambah semangat anda membuat konten Biar bertambah dosamu nonton video orang gratis gak di subscribe lagi Mana reset terima kasihmu luar binasa kalian semua masih mau kok Gak usah banyak bacot langsung saja kita mulai Oke let's go story Oke kita mulai ya silahkan dinyalakan laptop atau PCnya Di layar desktop Windows 11 seperti ini tampilannya Nah untuk kamu yang pemula atau pengguna baru Windows 11 tenang Gak usah grogi ya santai Kita tidak gunakan keyboard untuk membuka aplikasi Windowsnya Biar kalian mudah memahaminya Untuk mempercepat kinerja Windows 11 kita kerjakan berurut Pertama kita percepat dulu bootingnya Atau mempercepat masuk Windowsnya saat pertama kali kita nyalakan Silahkan dibuka atau di klik jendela Windowsnya Kemudian di pencarian di bagian atas diketikan MSC Config seperti ini Kemudian klik open di bagian sini Nah sistem konfigurasi laptop atau PCnya akan terbuka seperti ini Kemudian di menu bar kita pilih pilihan menu boot Kemudian di bagian boot pilih dan klik advance option Yang ini di klik akan terbuka menu boot advance option Di bagian number of processor dicentang dulu Kemudian ubah ke angka 2 maksimal kalau kita menggunakan RAM 2GB 8, 16, 32 kalau kita menggunakan RAM di atas 4GB Karena laptopku 8GB jadi ada 8 pilihan sob Kita gunakan kecepatan nomor 5 untuk menyembangkan biar tidak keras laptopnya Gunakan setengahnya dari angka jumlah RAM laptop atau PCmu biar seimbang Kemudian kita klik ok Lanjut kita pindah ke bagian menu service Perhatikan di menu barnya Yang aku kasih tanda panah Klik menu service Nah akan terbuka semua aplikasi yang aktif di laptop atau PCnya Di video sebelumnya kita hanya menghapus centang di bagian update windowsnya Ya kan? Tapi sekarang kita akan hapus semua centangnya yang ada di menu service laptop atau PCnya Aman gak bang kita hapus semua centangnya? Aman tosaso Karena sudah ku terapkan di laptopku Dan terbukti laptopku masih menyala sampai sekarang dan anda pakai ngedit video ini Kalau kamu gak percaya ya sudah gak usah ditiru keluar dari video ini Susah amat sih Masih mau gue lagi Tapi sebelum dihapus semua checklistnya Di checklist dulu hide all microsoft service Yang di bagian bawah yang aku kasih tanda panah Silahkan di checklist Kemudian matikan semua Atau langsung saja kita klik pilihan disable all Yang ini yang di samping ya Kalau sudah kita pindah lagi ke bagian startup Kemudian klik link open task manager Di bagian menu test manager silahkan dimatikan atau disable semua aplikasi yang aktif Kecuali antivirus Biar saat dinyalakan laptop atau PCnya Aplikasinya tidak otomatis aktif Dan fungsi RAMnya atau otak laptop atau PCmu tidak boros berpikir Yang menyebabkan sering blank atau nge-lag Cukup kamu tanggung sendiri permasalahan cicilang laptop atau cicilang lainnya Jangan dilampiaskan ke laptopnya ya Oke kita matikan semua atau kita disable semua aplikasinya Kecuali sekali lagi Kecuali antivirusnya Jangan kemana-mana Kita matikan dulu Semuanya tangan di atas Check it out Kalau sudah dimatikan dan sudah dipastikan semuanya sudah mati Kita keluar dari task manager Kemudian klik apply dan klik ok Sampai disini percepatan Windows 11 sudah selesai ya Untuk lebih memaksimalkan lagi Kita hapus semua file sase atau sampah sistem yang ada di sistem 32 laptopnya Lakukan secara rutin setiap sebulan sekali Caranya seperti ini Buka start di jendela Windows Kemudian di pencarian ketikan run Kemudian klik run di bagian bawahnya Kalau sudah terbuka ketikan time Seperti ini Kemudian klik ok Nah semua file yang ada di dalam folder time ini Dihapus semua Kalau ada yang tidak bisa terhapus Silahkan dilewati saja Diblok semua Atau diklik tombol ctrl A di keyboard Kemudian klik kanan dan klik hapus Kalau sudah kita keluar Kemudian kita kembali lagi Buka jendela start di Windowsnya Masuk kembali ke run Kemudian ketikan lagi Persen time persen seperti ini Kemudian klik ok Seperti yang kita lakukan tadi Semua file yang ada di dalam folder time ini Kita hapus semua sob Kalau ada lagi yang tidak mau terhapus Dilewati ya Kalau sudah dihapus Semua yang bisa terhapus Kita keluar Kemudian kita lanjut Buka recycle bin Dan hapus semua sampah Yang ada di dalam folder recycle bin Kalau sudah semua silahkan di restart ulang laptop atau PCnya Dan silahkan rasakan sendiri kecepatan Windowsnya Selamat mencoba ya Nah jadi seperti itulah caraku mempercepat kinerja laptopku Dan ini adalah caraku sendiri sob Sudah patent anda terapkan di laptopku Kalau ada yang kurang jelas dengan isi videonya Atau ada yang ingin kamu tanyakan Silahkan coret-coret kolom komentarnya sob Oke Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buatmu Terima kasih banyak sudah menonton Tetap semangat Saya Ampo Dada semuanya Terima kasih telah menonton